Dalam pertemuan bersama Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan Organisasi Pimpinan Daerah, Ketua Tim DOP Kemendari Jongji Tambunan menegaskan kalau Pegunungan Arfad sebagai DOP harus segera mengejot perkantoran SKPD serta kantor Bupati. Apalagi tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir evaluasi DOP. Selain menyoroti soal penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun di Kabupaten Pegunungan Arfad, Tim Evaluasi DOP Kementerian Dalam Negeri juga menyoroti soal belum dialihkannya aset dan dokumen dari Kabupaten Induk Manukwari ke Kabupaten Pegunungan Arfad. Menurut Jongji, pengalihan aset dan dokumen harus diseriusi oleh pemerintah daerah agar segera diselesaikan, mengingat berdasarkan hasil evaluasi, rupanya banyak persoalan di daerah di Indonesia mengenai pengalihan aset KDOB. Jonggir menilai kalau Kabupaten Induk selalu menyatakan kalau pemerintah daerah siap untuk mengalihkan aset beserta dokumen KDOB yang dimekarkannya. Namun setelah pemekaran, janji tersebut terkadang tidak ditepati atau bahkan mengalami penundaan. Sekiru itu sudah berpreng dan sekiru itu sudah selesai. Dan kami yakin Pak Bupati sudah punya pemikiran-pemikiran tentang kenapa Pak Bupati belum jadi. Mungkin lebih jauh dari Pak Bupati, lebih dulu kemasyarakat, kembangannya kemasyarakat, baru ke dalam kemikiran satu pertimbangan dari Pak Bupati. Kemudian kenangan aset dan dokumen, ini dari Kabupaten Induk ke Kabupaten kita ini, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Ini harus terhadapkan pas berbeda diselesaikan ini, karena ini bagi seluruh persoal yang menerima aset ini, antara daerah atau semua baru dengan daerah di dunia. Hal yang menjadi sorotan dalam hasil evaluasi DOB Pegunungan Arfak adalah belum adanya pendapatan asli daerah. Selama ini APBD Kabupaten Pegaf hanya mengandalkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta dana OTSUS. Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk segera membuat perda tentang pendapatan asli daerah, agar Kabupaten Pegaf juga bisa mendiri tanpa berharap dana daul dan dak. Diketahui kalau di Indonesia, hanya Kabupaten Pegaf yang belum memiliki PAD. Tim DOB juga mempertanyakan belum adanya laporan kinerja pemerintah daerah maupun analisis jabatan selama kurun waktu 5 tahun. Meskipun hasil evaluasi DOB Kabupaten Pegaf masih sangat kurang. Namun Kabupaten Pegaf tidak bakal dikembalikan ke Kabupaten Induk Manukwari. Akan tetapi, pemerintah daerah harus segera membenahi berbagai permasalahan yang dianggap menyebabkan Kabupaten Pegaf masih mendapat penilaian kurang dari pemerintah pusat. Dari Pegunungan Arfak Yusuf Tandi mengabarkan.